Halo semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini, aku akan bikin tutorial memasukkan ikat pada video kalian So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya Di sini aku mau menyamakan persepsi dulu ya Mungkin kalian bingung nih Kalau semisal youtuber pemula melihat judul video aku Cara menambahkan ikat atau ikartu pada video Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ikat atau ikartu itu? Kalian pernah gak sih lagi nonton video youtube orang Dan tiba-tiba di awal, di tengah ataupun di akhir dari videonya itu Ada judul video yang muncul di sebelah pojok kanan atas Kurang lebih seperti ini Dan itu adalah ikat atau ikartu Yang berfungsi untuk menambahkan video kalian Yang udah kalian buat sebelumnya Biasanya, ikart itu adalah video yang dimunculkan pada saat kita sedang menonton video Ikart sendiri sangat berguna untuk merekomendasikan video kalian yang pernah kalian upload sebelumnya Misalnya nih Eh, jangan lupa ya guys Tonton video yang pernah aku buat Yaitu cara menambahkan layar akhir video youtube Kalian bisa cek di sini ya Nah, dengan informasi yang kita berikan di video saat ini Dengan video yang terdahulu Yaitu bisa banget menambah viewers dari video yang udah dibuat waktu dulu-dulu Karena apa? Bisa aja mungkin video kita itu kayak udah terpendam terlalu lama Sehingga mungkin subscriber tidak melihat videonya Tapi sebenarnya mereka juga butuh atau sedang mencari video tentang itu Jadi tujuannya adalah Untuk memberi tahu subscriber kita Dan para penonton video kita pada saat video yang saat ini sedang tayang itu Kita merekomendasikan video kita yang dulu Kalau kita itu pernah buat video ini loh Sehingga bisa memungkinkan menambah viewers Dan bisa sekalian klik langsung menuju video yang sedang direkomendasikan saat itu Di sini aku mau kasih tahu kalian Kalau semisal kalian punya video Sayang banget kalau gak ditambahin e-card atau e-card tuh pada video kalian yang saat ini tayang Karena menurut aku Itu bener-bener ngebantu banget untuk menambah viewers juga Jadikan orang itu akan tertarik nih Atau terus berkelanjutan nonton video kalian Pada saat kalian nonton video yang ini nih Terus tiba-tiba aku kasih tahu video aku tentang yang dulu udah pernah aku upload Kalian pasti akan punya bayangan gitu ya Seperti Wah habis nonton video yang ini Aku mau nonton video yang ini Ah Atau video yang di e-card tadi Nanti tinggal di klik aja e-cardnya Dan langsung menuju ke video yang dimaksud Oke Kita langsung ke tutorialnya ya Cara pertama untuk menambah e-card Atau e-card tuh pada video kita adalah melalui browser Jadi kalian bisa pakai browser apapun di handphone kalian Kalau aku selalu pakai Google Chrome Kalian bisa langsung klik aja di kolom URL Yaitu Youtube Studio Dan kalian pilih yang paling atas sendiri Langsung aja di klik Kalau nanti munculnya seperti ini Kalian bisa klik titik 3 pojok kanan atas ya Scroll ke bawah Dan pilih situs desktop Buat kalian yang belum pernah login akun channel melalui browser Nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi email dan juga password kalian Tapi disini karena aku udah sering pakai Google Chrome Dan aku sering login channel aku di browser Jadi aku langsung otomatis masuk ke channel aku Di sebelah kiri ini ada menu yang kayak gambar play Itu namanya icon konten Yang isinya adalah video channel atau konten channel kita Langsung aja kita klik Nah setelah itu Kalian bisa pilih video yang akan kalian tambahkan e-card Disini aku mau nambahin e-card di video aku yang kedua Kalian langsung klik aja judulnya Nanti akan muncul logo seperti ini Dan kalian pilih yang logo pensil Jadi di tampilan ini adalah detail video kita Lalu langsung aja kita scroll ke bawah Turun lagi Nah di sebelah kanan Akan ada tulisan e-card to Langsung aja di klik Dan ini adalah tampilan untuk memasukkan e-card melalui youtube studio Kalau kalian tidak tahu di detik atau menit berapa Kalian harus menambahkan e-card Kalian bisa tonton dulu videonya ya Langsung aja di klik seperti ini Tapi karena aku udah tentuin mau naruh e-card itu di menit dan detik berapa Jadi aku langsung aja klik video yang mau aku jadikan e-card Kita pilih yang disini plus Disini aku mau pilih video ini Cara menambahkan 4000 jam tayang untuk menambahkan e-card Dan detiknya akan aku ganti Di menit 3 Lalu aku mau nambahin e-card lagi Kalian tinggal pilih tanda tambah kartu Kita pilih lagi video Disini kalian gak bisa ya Pilih video yang sama Jadi kalian harus pilih video yang lain Nah Aku mau nambahin yang Cara mengetahui orang yang subscribe kita Nah Di e-card aku yang kedua ini Aku mau ganti ke menit 7 Kalian tinggal ikutin seperti yang aku lakuin ya Nah Disini udah ada 2 e-card tuh Yang pertama di menit 3 tadi Dan yang kedua di menit ke 7 Dan seperti inilah cara kita menambahkan e-card tuh Langsung aja kalian bisa simpan Jadi seperti inilah dan segampang inilah kita menambahkan e-card tuh Sekarang kita langsung aja cek videonya Supaya kita tahu e-cardnya sudah masuk atau belum Hai guys Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku bakal kasih tahu kalian Supaya lebih cepat Kita percepat aja videonya Ke menit ketiga So Buat kalian yang penasaran Stay tune terus ya Sebelum lanjut ke tutorial video yang ada di browser Cuma Menurut aku Akan lebih mudah Kalau kalian Pakai langsung aplikasi youtube aja Nah Disini udah muncul ya Berarti kita udah sukses untuk memasukkan e-cardnya Lalu kita langsung aja cek ke menit yang ke 7 Nah Ini aku udah ada di profile youtube aku Dan langsung aja Kalian klik channel anda Kemudian pilih dulu nih Aku mau kasih lihat Playlist yang Duh Bulan Ram 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 Dan Untuk privacy Kalian ganti kembali ke publik Lalu kalian buat Di menit yang ke 7 juga udah masuk ya Kita bisa cek Dengan mengeklik Disini Sudah ada 2 e-card 2 Simpan ke playlist Oke Itu tadi tutorial Cara menambahkan e-card Atau e-card 2 Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Ke sosial media Ataupun ke teman kalian See you Terima kasih Terima kasih telah menonton